Sebelum mendengarkan cerita Genshin atau menyimak, jangan lupa like dan subscribe channel ini, serta aktifkan tanda loncengnya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service, episode khusus lebaran. Bagian kedua, bos besar yang memutuskan, akan melihat anaknya kerja, menjadi cleaning service di tempat Pak Hendry. Pak Hendry pimpinan perusahaan itu, serta para tamu-tamunya, tentu belum tahu mereka, kalau akan kedatangan pemimpin tertingginya. Mereka pun masih saling bicara, sedang menikmati jamuan. Sementara itu, Genshin yang baru diberi peringatan, oleh wanita yang bernama Kaori, putrinya yang punya perusahaan ini. Genshin merasa tak tersinggung ataupun marah. Genshin tetap melanjutkan kerjanya. Kaori pun bicara pada Michael, didampingi mamanya. Di saat itu tiba-tiba Genshin diperintah, oleh atasan cleaning service-nya. Hei kamu lihat itu sebelah kanan. Ada sampah tisu berserakan di bawah. Cepat bersihkan masukkan ke dalam sampah. Genshin melihatnya, langsung mendatangi tempatnya. Tempatnya itu tak jauh dari Kaori berdiri. Kaori dan mamanya pun melihat Genshin, yang baru ditegurnya barusan. Kini sedang memungut sampah. Sampah tisu kertas plastik bekas makanan. Genshin duduk merunduk, tangannya mengambil sampah itu. Malah tamu-tamu lainnya, yang ada di sekitaran itu, ikut melempar bekas tisunya. Melempar bekas makanannya, ke arah Genshin. Maksudnya dibuang ke bawah. Agar cleaning service itu mengambilnya. Bukan hanya satu dua orang. Melainkan ada lima yang melakukan. Kaori dan mamanya pun melihatnya. Cleaning service itu dilempari tisu. Michael yang ada di depan Kaori lalu bicara. Memang pantas sekali ya nona Kaori. Dia diperlakukan begitu. Sebab dia memang kerjanya cleaning service. Resikonya seperti itu. Kaori menjawabnya, Iya sih emang. Lagian dia juga pekerja tasopan. Ya gitu dapat balasannya. Kaori pun tiba-tiba melihat Genshin. Melihat wajahnya, Kaori pun merasa aneh dirinya. Pria yang berambut panjang seperti itu. Kau dibiarkan kerja di sini. Padahal lainnya rambutnya pendek. Kaori melihat lagi Genshin. Hatinya langsung bicara sendiri. Oh tampan juga ya wajahnya. Namun Kaori langsung menyela. Melawan kata-katanya. Tidak-tidak dia itu cleaning service. Tak pantas dapat pujian dariku. Meski ada Michael di depannya. Pria yang jadi direktur muda. Sekolahnya dari Amerika. Mamanya pun suka. Kaori tak bilang dalam hatinya. Kalau Michael ini tampan. Malah Genshin cleaning service. Yang dibilang hatinya begitu. Namun Kaori menolaknya. Sebab Genshin pekerja biasa. Di saat itu makin banyak sampah-sampah. Yang dibuang di depan Genshin. Kaori sampai ikut pula. Melempar tisunya. Karena merasa benci dengan Genshin. Kaori bahkan berjalan mendekat ke Genshin. Kaori langsung bilang. Eh mas tolong juga ya. Buang botol minuman ini. Kaori melempar ke bawah Genshin. Dua botol minuman yang dipegangnya. Michael pun senang melihatnya. Pak Hendry pun sama. Membuang bungkus makanan ke arah Genshin. Dua orang-orang di situ. Sangat menghina sekali ke Genshin. Yang pekerjaannya cleaning service. Meskipun demikian. Ada satu yang masih punya perasaan. Dia juga pemimpin perusahaan. Relasi kerja dari PT Intel Corporation. Yang tiba-tiba mendatangi Genshin. Langsung saja dirinya bilang. Oh ya permisi ya. Boleh saya bantu masnya ini. Seseorang itu mengambilkan plastik di bawah. Lalu membuangnya di tempat sampah. Yang ada di dekat Genshin. Bahkan seseorang itu membuka dompetnya. Mengambil uang dari dalamnya. Langsung saja dia bilang. Oh ya ini uang untuk masnya. Uang ratusan ribu hendak diberikan. Genshin melihatnya. Seorang wanita tamu di sini. Yang juga pemimpin perusahaan. Memberikan uang ke dirinya. Genshin pun menjawabnya. Jangan mbak, jangan mbak. Ini memang pekerjaan saya. Genshin tersenyum melihat wanita itu. Wanita itu pun langsung dipanggil Pak Hendry. Oh ya mbak Rena Larazati. Sudah jangan diberikan tips untuknya. Sebab memang dia lagi training kerja. Jadi harus mendapat banyak pekerjaan. Untuk membersihkan kotoran di sini. Sudah mbak Rena jangan diberikan. Kaori dan mamanya pun melihatnya. Ada wanita tamu ayahnya. Yang berbuat baik ke cleaning service itu. Pak Ferga pun bicara ke anaknya Michael. Itu Michael wanita muda yang menggantikan ayahnya. Untuk menjadi pimpinan perusahaan. Kamu lihat mobil Lamborghini yang di depan. Mobil itu miliknya. Kaori dan mamanya pun mendengarnya. Kaori masih memperhatikan. Seorang wanita yang seusia dengannya. Sudah jadi pemimpin perusahaan. Kaori pun berpikir lagi. Ngapain juga dia baik ke cleaning service itu. Jangan-jangan suka kali dirinya. Suka pada cowok cleaning service. Duh amit-amit cewek cantik dan kaya seperti dirinya. Kau seleranya cleaning service. Hati Kaori bicara sendiri. Lalu Rena Larazati pun berdiri. Uangnya tak jadi diberikan. Karena Kenshin menolaknya. Terlebih dilarang oleh Pak Hendry. Cleaning service jangan menerima uang tips dari tamu di sini. Kenshin pun melihat Rena. Yang kembali ke tempatnya. Sedang bos besar masih dalam perjalanan. Orang-orang yang ada di perusahaan ini. Tak ada satupun yang punya firasat. Bahwasannya cleaning service yang kerja membersihkan sampah. Yang berbaju hitam putih. Akan mengejutkan mereka. Kaori pun ditanya mamanya. Oh ya Kaori. Mama mau bilang. Mama dan papamu tadi sudah saling bicara. Maksudnya begini. Membicarakan tentang kamu. Kaori apa kamu mau? Mama jodohkan dengan Michael itu. Michael itu kan anak teman ayahmu. Kaori langsung menjawabnya. Ah mama ini bisa aja. Gak mah Kaori gak mau dijodohkan segala. Pokoknya Kaori gak mau. Mamanya pun menyahut. Jangan gitu Kaori. Ini kan demi kebaikan kamu. Mama pilihkan yang terbaik untukmu. Apa mau kamu mama pilihkan? Laki-laki yang tak punya. Seperti cleaning service itu. Dia kan suka kamu. Kaori menyahutnya. I amit-amit mama ini. Menjodohkan dengan dia. Emang siapa yang minta? Mamanya melihat Kaori. Wajahnya nampak lain. Tak sama dengan sebelumnya. Saat dijodohkan dengan Michael. Kaori yang ini seperti beda sekali. Mamanya pun bertanya. Ada apa memangnya? Jadi bingung dibuatnya. Meskipun demikian. Kaori tetap menolaknya. Kaori berkata. Duma jangan bilang cleaning service itu lagi. Kayak gak ada orang lain saja. Bikin sebel Kaori melihatnya. Mamanya pun mengerti. Hingga pertemuan silaturahmi. Kini menginjak sesi para pimpinan. Masing-masing orang akan bicara di depan. Pak Hendry yang pertama berkata. Pak Hendry itu bilang. Oh ya semuanya. Semua yang hadir di sini. Baik mitra grup perusahaan. Atau relasi-relasi bisnis kami. Saya ucapkan terima kasih yang banyak. Pak Hendry pun melanjutkan bicara lagi. Tentang kerjasama perusahaan. Hingga satu persatu berganti. Para pimpinan lain juga bicara. Termasuk si Rena Larazati. Yang sekarang naik panggung utama. Kenshin pun masih berdiri tak jauh dari tempat itu. Karena berjaga-jaga kalau ada sampah yang terlihat. Kenshin akan membersihkan. Di saat Rena berjalan. Tiba-tiba Rena terpeleset. Hendak jatuh. Karena ada sup ikan yang tumpah di lantai. Tak terlihat oleh Kenshin. Beruntungnya Rena bisa berpegangan. Kenshin pun langsung sigap. Menolong Rena dengan memegang tangannya. Hingga membuat orang-orang di situ. Jadi marah semua. Melihat cleaning service. Yang memegang pimpinan perusahaan. Seorang wanita yang terhormat. Wanita karir dan kaya. Kauri pun melihatnya pula. Mamanya pun demikian. Sedang Rena yang dipegang Kenshin justru tak marah. Si Rena malah tersenyum. Sambil mengucapkan kata. Terima kasih ya mas sudah membantu. Lantas Rena melanjutkan jalannya. Kenshin langsung dipanggil Pak Hendry. Kenshin pun menghampiri. Di situ ada Kauri dan mamanya. Ada Pak Verga dan anaknya Michael. Pak Hendry berkata. Oh ya kamu cleaning service. Barusan kamu berbuat apa tadi. Itu seorang bos perusahaan. Tamu yang saya undang di sini. Kok kamu dengan seenaknya. Dengan tangan kotormu. Memegang-megang tangannya. Apa kamu tak merasa. Dilihat banyak orang di sini. Bikin malu saya saja. Punya pekerja yang kurang ajar. Kauri pun juga bilang. Iya Pak dia emang kurang ajar. Pegang-pegang tangan segala. Kenshin menjawabnya. Oh itu Pak saya tadi cuma membantu. Tak ada maksud lainnya. Kauri menyahut. Itu hanya alasan aja Pak. Beri saja dia hukuman yang berat. Biar tak mengulangi lagi. Tak ada yang tahu. Marahnya Kauri ini karena benci ke Kenshin. Atau marah karena cemburu. Hanya hatinya Kauri yang bisa menjawabnya. Pak Hendry pun berkata. Kalau gitu kamu cleaning service. Hari ini kerja terakhir di sini. Besok kamu tak boleh masuk lagi. Ambil gajimu nanti di kantor HRD. Kenshin dipecat kerja. Dengan secara tidak hormat. Di saat bersamaan itu. Bos besar dan rombongannya. Telah tiba di pintu gerbang. Terlihat masuk perusahaan. Security pun langsung melaporkan. Ada pimpinan tertinggi. Bos besar orang nomor satu. Yang datang ke sini. Lalu bagaimana kisah selanjutnya. Subscribe channel ini. Untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya guys. Dan tekan notifikasinya.